Intro Halo Youtuber semua ya, jumpa lagi sama saya Hari ini kita mau bahas tentang impresi Saya pakai, apa namanya ini, Fadbar sama Racer Untuk Yamaha N-Max Saya udah pakai ini sekitar 6 bulanan Lebih mungkin dulu, waktu saya beli Saya benar-benar tertarik, waktu ada orang yang review bunda ini Dan saya langsung terbutakan untuk beli aja Karena terlihat emang sangat nyaman digendarai gitu sih Nah terus setelah saya pakai sendiri Saya ini udah 6 bulan pakai Dan ya, impresi saya menurut saya ini benar-benar nyaman ya Stangnya jadi lebar, bahunya tidak kebebani badan gitu Bahunya nyantai banget, tangannya ini jatuh enak aja Ya karena badan saya tinggi, stang lebar Membantu, membuat saya lebih nyaman gitu Terus, apa ya? Oh iya dulu, waktu itu saya beli harganya sekitar Berapa sih itu? Aduh Berapa? 400 ribu kalau nggak salah Di pasaran emang harganya sekitar 300-an sampai 400 ribu Termasuk Racer-nya Racer itu yang ini ya Dia bertugas buat meninggiin stang ya sekitar 3 sentian lebih tinggi lah Terus harganya 400 ribu udah termasuk pasang waktu itu Dan menurut saya sih ya itu agak kemahalan sih ada merek-merek Cina gitu I don't know merek dari mana Tapi ada yang harganya sekitar 200-an ribu 300-an ribu ada Tapi saya dapatnya yang Expedition ini Kayaknya udah terkenal mereknya Dengan harga 400 ribu Terus Apalagi ya Selain nyaman Ya emang dia terbukti benda ini nyaman Terus Satu lagi dia Saya merasa lebih stabil Tapi itu cuma sugesti mungkin ya Tapi kalau nyaman emang bener-bener nyaman Saya harus mengakui Kalau soal kestabilan Mungkin ini cuma sugesti saya Terus ada minusnya atau nggak Ya menurut saya sih ada dikit sih minusnya Yang pertama itu Karena benda ini lebih lebar dari standarnya Jadi waktu dulu saya pertama-pertama kali pakai Agak terlalu kaku sih dengan lebarnya ini Jadi standarnya lebih lebar Jadi kalau saya nyempil-nyempil diantara dua mobil gitu Harus emang harus hati-hati Jadi ya ya yunulah Harus hati-hati nyempil daripada kesenggol Lespian mobil tetangga gitu kan Bikin malu Minus yang lain apalagi ya Nggak ada sih paling Sekarang jadi tangannya jadi nggak terlalu ketutupan Nggak ketutupan windsheet Dulu kan posisi tangan di sekitar sini Agak ketutupan windsheet Jadi kalau touring cuaca dingin gitu Agak sedikit ketutupan anginnya Tapi menurut saya sih is no problem Karena Karena kalau touring saya pakai jaket sama sarung tangan Jadi cuaca dingin nggak masalah buat saya Terus apa lagi ya Ya udah minusnya cuma dua itu Positifnya ini sangat Sangat nyaman Harganya yang dibayar Sepadan bendanya awet juga Sampai detik ini dia nggak Nggak rusak Oh ya minusnya Minusnya di tengah-tengah sini Kondisinya jadi Buruk rupa gitu Jadi banyak kabel melintang-lintang Kalau orang yang suka dengan kerapian Ya ini agak mengganggu mata sih Tapi kalau saya mah orangnya Cuek-cuek aja Jadi Kabel melintang disini Nggak masalah Dulu waktu aku beli racer juga Nggak ada kabel yang perlu ditambahi panjangnya Jadi emang udah Udah oke-oke aja Tinggal dipasang Sekarang banyak kabel melintang disini Menurut saya Oke Nggak masalah juga Mungkin buat beberapa orang Nggak rapi Tapi saya Oke Nggak masalah Terus Katanya sih Bisa kemasukan air Tapi ya Saya udah pake Beberapa bulan ini Saya cuci Seperti biasa Saya jarang cuci motor sih Tapi kalau Saya cuci biasa gitu Sejauh ini Nggak ada masalah Di elektronisasinya So Menurut saya Item ini Worth it Untuk dipunyai Jadi kalau kalian Emang Punya dana Dan pengen beli racer Ya silahkan aja Ini cukup worth Menurut saya Oke Gitu dulu Kalau ada pertanyaan Langsung aja tulis di komentar Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa Klik like Dan jangan lupa subscribe Buat nonton video saya yang lain Oke Segitu dulu ya Dadah Assalamualaikum 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 Assalamualaikum